Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Ismayat Channel Kali ini Cara penggantian air radiator Atau air coolant Pada CB150R ya Oke untuk langkah pertama Kita lepaskan Kaper ini Caranya yaitu dengan Membuka baut kunci L Ini menggunakan Kunci L Ukuran nomor 5 Kemudian disini Juga ada klip ya Cuma ini Cuma ini doang 2 Caranya untuk klip Kita colok Tapi berhubung ini Sudah Doang Kita cabut saja Seperti ini klipnya Kemudian ini kita buka Oke setelah Kapernya terlepas Lalu kita buka Bagian tutup Ini Ya Disini ada pengunci Menggunakan Drat Atau baut Kita buka Menggunakan Oben Sudah terlepas Kita simpen Lalu kita putar Bagian penutupnya Dan jika mesin Dalam keadaan panas Ini kita harus Menggunakan Lap Karena nanti bisa Muncerat ya Air radiatornya Seperti ini Untuk membukanya Putar ke arah Berlawanan Jarum jam Ya Nah Seperti ini Sudah terlepas Lalu kita simpan Kemudian Kita lepaskan Baut Pembuangannya Untuk mengeluarkan Air radiator Lamanya ya Kita lepaskan Baut yang ini Menggunakan Kunci 8 ya Ini yang ada Kering tembaganya Yang ini ya Jangan sampai salah Bautnya Sebelumnya Kita siapkan Dulu Wadah Ini Radiatornya Ber Seperti ini Seperti ini Biarkan saja Sampai Habis Lalu kita Miringkan Motornya Sampai benar-benar Air radiator Lamanya Habis Sudah Oke setelah Air radiator Lamanya Terkuras Dengan Habis Lalu kita Bersihkan Bagian Baut penutupnya Setelah itu Kita pasang Kembali ya Bautnya Setelah bersih Kita pasang Kembali Bautnya Bautnya Diusahakan Menggunakan Tangan Terlebih dahulu Menggunakan Jari Terlebih dahulu untuk menghindari menceng dan kelecet lalu kita kencangkan lalu kita pindah lagi ke atas sekarang kita bersihkan dulu lalu kita masukkan air radiator yang barunya kita masukkan air radiator yang barunya ya oke untuk caranya seperti ini kita angkat dulu sedikit kita masukkan pelan-pelan saja ya sampai penuh selamat menikmati nah ini sudah hampir penuh ya kita masukkan lagi nah sudah penuh ya lalu setelah itu motornya kita nyalakan dan ini jangan ditutup terlebih dahulu ya biarkan dia turun terlebih dahulu ya lalu kemudian nanti kita isi lagi ini kalau dinyalakan air radiatornya turun seperti ini lalu kita isi lagi motornya sambil dinyalakan ya biarkan sampai benar-benar turun untuk memastikan air radiatornya terisi dengan baik ya terisi dengan penuh terisi dengan penuh oke jika air radiatornya sudah tidak turun itu artinya dalam ruangan sini sudah penuh ya setelah itu kita matikan lagi oke setelah penuh lalu kita tutup kembali ke posisi semula caranya seperti ini ini cantolan posisinya berada di bawah sini ya nah seperti ini lalu kita putar nah sudah terkunci lalu kita pasang kembali baut penguncinya oke sudah selesai lalu untuk air radiator sisanya kita masukkan ke sini ya namun sebelumnya dicek dulu ini masih disini tuh dia masih penuh apa sudah berkurang ya jika memang sudah berkurang berarti sisanya kita tinggal masukkan saja ke sini ya kita buka tutupnya seperti ini ini tuh fungsinya sebagai cadangan ya oke kita butuh bantuan ini dua orang ya karena untuk memiringkan motornya supaya mudah untuk memasukkannya seperti ini seperti ini kurang nah oke sudah beres ya jadi untuk caranya seperti itu kemudian 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 oke untuk penggantian air radiator atau air kekulan di CBA 150 R sudah selesai jadi seperti itu untuk caranya untuk kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dulu kemudian nyalakan lonceng notifikasinya jika kalian suka silahkan like kemudian jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar dan jika bermanfaat silahkan share sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pantengin terus Ismail Channel mantap